Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja Menteri PUPR Basuki Hadim Liyono yang ikut turun tangan mengatasi perbaikan jalan di Jawa Tengah. Pujian tersebut dilontarkan Jokowi, usai ia dan rombongan melakukan perjalanan darat untuk kunjungan kerja ke Gerobogan selasa 23 Januari 2024. Jokowi bilang, infrastruktur jalan dari Solo menuju Kabupaten Gerobogan Jateng kini sudah mulus. Apalagi menurut catatan, jalur Solo Gerobogan menjadi perlintasan truk muatan yang berkali-kali mengalami kerusakan jalan. Pemerintah pun seringkali menganggarkan perbaikan dengan teknis pengaspalan. Sehingga, atas kinerja baik dari Menteri PUPR, Jokowi menyampaikan terima kasih sebagai perwakilan masyarakat setempat. Tadi kita coba mulus. Jokowi menilai tekstur tanah di Kabupaten Jateng. Kabupaten Gerobogan jenderung halus hingga bergerak. Sehingga, sudah sepantasnya jalur itu diperbaiki dengan teknis betonisasi atau corbeton. Walaupun harus merogoh anggaran yang cukup besar, tentu infrastruktur yang memadai bakal berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Presiden berharap, beton khusus dengan ketebalan hingga 25 cm tersebut bisa awet dan tak mudah rusak saat dilewati truk-truk muatan. Terima kasih telah menonton!